Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat buat anak-anakku semuanya yang ada di depan layar dunia maya menyaksikan ketua jurusannya untuk memberikan arahan-arahan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan anak-anakku kalian kerjakan di dunia industri pada saat ini, maka kita bersama-sama mengajakkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya sehingga diberikan umur panjang khususnya bagi kita semuanya, walaupun saat sekarang negara kita, daerah kita selalu diperhatikan dengan masalah khususnya pandemi Corona-19 oleh sebab itu, maka kita bersama-sama mencukur nikmat yang diberikan kepada kita, yaitu kekuatan dan kesehatan yang terhormat, Ibu Kepala Sekolah SMK yang ketiga pare-pare yang terhormat, Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri Sekaligus Ketua POKJA Praktek Kerja Lapangan Tahun Agaran 2020-2021 dan yang saya banggakan, yang saya sayangi buat anak-anakku kami sebagai guru sangat terindu melihat kalian di sekolah dengan kegiatan ini, kita diperhadapkan dengan pandemi Corona-19 sehingga kami hanya bisa bertatap lewat dunia maya Pada kesempatan ini, saya selaku Ketua Jurusan Seni Brokesting dan Perkiriman UPT SMK Negeri Tiga Pare-pare menyampaikan kepada semua anak-anakku yang akan melakukan kegiatan praktek kerja lapangan pada dunia industri, dunia usaha yang sudah siap menerima anak-anakku sekalian namun sebelum kalian menuju ke dunia usaha dan dunia industri bersiapkanlah diri mentang dan sikap yang matang dan mantang sehingga kalian bisa membawa visi dan visi sekolah dimana visi sekolah, yaitu kompeten dalam prestasi unggur dalam prestasi bahkan ahli dalam keahliannya masing-masing selama kalian dibina, dibimbing di sekolah diperhadapkan dengan semua tugas-tugas semua mata pelajaran diberikan oleh bapak dan ibu guru itu adalah bekal kalian semuanya sebagai anak yang cerdas dan pandai oleh sebab itu pihak sekolah akan mengutus mengirim kalian ke dunia usaha dan dunia industri yang akan ditempatkan sebagaimana pada misi sekolah bahwa kalian akan ditempatkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia yang sekarang ini yaitu kompeten di dalam bidangnya dan mempersiapkan tenaga kerja oleh sebab itu saya pesankan kepada anak-anak kalian pada saat anda akan menuju ke dunia usaha dan dunia industri mulai dari tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 13 November 2020 kalian berada di dunia industri dan dunia usaha secara otomatis kami hanya memantau dan melihat secara tidak langsung kegiatan-kegiatan di sana tapi kami harapkan kepada anak-anakku sekalian tetap menjaga diri menjaga nama baik keluarga bahkan menjaga nama baik sekolah perlihatkanlah prestasi perlihatkanlah keahlian anak-anakku sekalian pada dunia industri sehingga dunia industri merasa mengagumkan kalian bahwa inilah siswa-siswa yang terbaik dari SMK Negeri 3 pare-pare di samping itu juga saya pesankan kepada anak-anakku sekalian pada masa sekarang ini dunia daerah kita masuk zona merah diperhadapkan dengan virus corona kalian harus memperhatikan 3 M yang pertama memakai masker kedua mencuci tangan yang ketiga menjaga jarak oleh sebab itu saya harapkan kepada anak-anakku sekalian ketiga hal ini yang anda harus perhatikan tapi kita sebagai orang beragama mengharapkan sebelum kita melakukan sesuatu sebaiknya maka kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing sehingga setiap kalian keluar dari rumah dan kembali ke rumah selamat bersama dengan keluarga itulah harapan-harapan saya sebagai ketua jurusan kalian pergi dengan penuh semangat dan kembali ke sekolah dengan semangat membawa kemenangan dan kesuksesan kesuksesan keberhasilan ada di tangan anda sekalian dan sekali lagi saya harapkan kepada anak-anakku sekalian jagalah nama baik diri sendiri nama baik keluarga dan nama baik sekolah oleh sebab itu kami bersama dengan Bapak Ibu Guru jurusan seni broadcasting dan perfilman mengucapkan selamat dan sukses kepada anak-anakku sekalian yang akan mengikuti praktek kerjaan lapangan pada dunia usaha dan dunia industri semoga kalian diberkait oleh Tuhan Yang Maha Kuasa demikianlah arahan saya sampaikan kepada kalian semoga semuanya terlaksana dengan baik demikianlah arahan-arahan dari saya ada pun kata-kata atau putul kata yang menyinggung atau tidak berkenan di atas anak-anakku sekalian saya selaku ketua jurusan bersama dengan Bapak Ibu Guru yang mengajar di jurusan seni broadcasting dan perpilihman mengucapkan mohon maaf dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semuanya demikianlah arahan saya salam sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh terima kasih atas kerjasamanya semuanya